hello everybody welcome back to my channel tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis dan tempat dimana everybody can sing everybody senang sekali ketemu dengan everybody semua lagi hari ini seperti biasa saya mencari spot yang indah keren banget ya bayangkan saya jangan dulu lihatin yang belakangnya yang di belakangnya emang keren banget sih saya seperti biasa di pantai keren banget tapi ada satu hal yang luar biasa coba tunjukin ini ada tulisannya apa tulisannya Bung Karno memang luar biasa tau gak tulisannya dimana ya saya lagi duduk dimana ini ban yang paling besar di dunia ban raksasa wow gede banget ya gede banget bannya saya lagi duduk di ban yang terbesar di dunia hehehe gak ada everybody hari ini luar biasa saya mau seperti biasa membagikan informasi vokal buat everybody nah tapi kali ini kita buat sedikit lebih menantang asik oke jadi saya akan baca komen terakhir yang ada di youtube saya ya jadi kita kan punya kan youtuber punya studio youtube studio yang disitu semua komen komen itu muncul nah saya hanya akan baca yang komen yang terbaru maksudnya yang paling terakhir orang yang komen nah apapun komennya itu mau pertanyaan atau tentang apapun saya akan jadikan itu bahan untuk info everybody ya bahas tentang vokal hari ini kita buka oke yang paling terakhir ini saya dapat ini dia bisa tunjukin gak akan kelihatan ya gak akan kelihatan ini yang paling atas udah gak kelihatan gak kelihatan udah dah dari Apey Dwi Saputra Apey Dwi Saputra ini komen yang paling update yang muncul pada saat saya buat video ini komennya seperti ini Vibraku keluar waktu manggil kawanku yang gak bawa rokokku keren sangat oke jadi katanya Vibranya keluar kalau dia manggil kawannya dia temennya dia yang gak bawa rokoknya oh berarti saking kesel jadi karena kesel dia manggil temennya itu sampai keluar Vibranya luar biasa gimana dia manggil temennya sampai saking keselnya sampai keluar Vibranya contohnya temennya namanya siapa coba Bambang oke namanya deket-deket contohnya namanya temennya Bambang ya saking keselnya karena gak bawa rokoknya dia Bambang hehehe keluar Vibranya kira-kira atuh Dwi sampai ada keluar Vibranya saking keselnya masih bakal sih oke karena dia bahas tentang Vibra kita bahas tentang Vibra gimana kameramen boleh 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 kita bahas tentang Vibra karena itu hari ini kita bahas tentang Vibra masih banyak yang suka komen katanya Vibranya belum keluar kalau kalian mau penjelasan yang lebih lengkap spesifik tentang Vibra bisa cek video saya tentang Vibra ya ada sebelumnya saya udah buat jadi Vibra itu gak dibuat-buat itu sebenarnya memang alami dia akan keluar pada saat kita lagi dalam keadaan rileks jadi pada saat kita gak nahan dia malah dia akan keluar Dwi saya tegang makanya dia gak keluar Dwi tapi pada saat saya rileks bambang 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 dia keluar karena rileks karena rileks jadi pada saat kalian gak nahan yang membuat dia ketahan itu pada saat kalian gak rileks kalian tegang jadi waktu kalian nahan kalian nahan dia keluar makanya waktu nyanyi harus bener-bener rileks lepas ku tinggal sendiri dia akan keluar ya oke nah tapi saya tau memang untuk mereka untuk kalian yang belum tau sensasinya Vibra itu seperti apa rasanya seperti apa memang susah banget mengurasain karena itu ada hal yang bisa kita buat kita bisa mancing dia kita bisa mancing dia dengan cara dibuat-buat dulu nah gitu caranya jadi kita pancing dia dengan cara kita buat-buat dulu sampai kalian rasa sensasinya oh Vibra itu seperti ini begitu kalian udah rasa itu baru kalian akan mudah untuk akses dia dalam keadaan rileks oke nah saya akan berikan kepada kalian cara termudah untuk mancing dia ini cara termudah dan latihan kita sambil latihan pendek aja kita gak usah panjang-panjang cara termudah untuk mancing mana pancingan nih hahaha lucu 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 mancing mania kita akan mancing dia dengan cara kita pakai jurus teknik nangis teknik nangis kita gunakan agar supaya kita bisa mancing Vibra nya saya kasih contoh lihat kalian bisa lihat ya anak kecil atau siapa pun kalau nangis itu seperti orang lain itu ada Vibra nya minta susu atau minta rokok hahaha minta rokok mana rokokku hahaha kerasa seperti apa ya kalian bisa rasa dia punya gelombangnya gelombangnya kalian bisa rasa itu jadi Vibra nah sekarang kita akan coba kita akan coba latihannya oke kita pindah tempat ada yang sedikit mungkin oke disini lihat kalau kalian kelihatan 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 kalau kalian sambil nangis kita contohnya yaaa gitu aja ya lihat everybody semua sama-sama kita nangis coba ya kita nangis lihat lihat pada saat kalian nangis tadi yaaa suara kalian bergelombang ya ih yang ganggunya udah pergi kita pindah aja hahaha hahaha gak bisa lihat orang senang dia everybody oke kita sambil nangis ya mari kita semua nangis lihat itu waktu kalian rasain itu dan kalian oh Vibra itu seperti itu ya seperti itu nah kita coba dengan latihan gini aja deh yaaa baru langsung dikeluarin nangisnya dekat dikit yaaa oke bisa sama-sama kita naikin dikit yaaa jangan lupa nangis jangan lupa nangis iya gak apa-apa jadi kita buat-buat dulu seperti orang nangis supaya kalian rasain dulu sensasinya oke nangisnya sama-sama satu kali lagi gak usah panjang-panjang kalian bisa ulang sendiri nanti di rumah yaaa yaaa nangis that's it yaaa kalian sampai kalian bisa rasain begitu kalian rasa next time waktu kalian mau nyanyi kameramen fokus waktu kalian mau nyanyi kalian akan tau oh dia seperti ini jangan datang lagi cinta yaa yaa cepat Itu rasanya, sampai kalian bisa melakukannya secara natural. Pertama nangis dulu, oke? Itu sering terjadi pada omak-omak dan opak-opak. Latihnya simple, tapi bisa kalian aplikasikan sambil nangis. Nadanya harus panjang ya, nahan panjang, makanya nafasnya harus bagus. Karena vibranya akan keluar pada saat nadanya panjang. Bam, bam, bam. Asik. Everybody, cukup segitu aja. Semoga pelajaran hari ini bisa membantu kalian untuk memaksimalkan dan mengeluarkan vibra kalian. Berapa menit itu? Hah? Oke, udah cukup. Thank you so much. Terima kasih, everybody yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Comment sebanyak-banyaknya. Dan hormat kepada Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia. Luar biasa. Thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. 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 Bye.